bapak ibu dimana saja berada selamat datang di channel ini channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer bapak dan ibu pada video kali ini kembali admin berbagi informasi masih terkait masalah tenaga honorer yang mana pada video kali ini admin berbagi informasi terkait penjelasan BKN soal surat keterangan pendaftaran P3K 2023 yang diharapkan kepada honorer agar jangan salah kaprah nah mari bapak dan ibu simak informasi berikut kira-kira surat keterangan pendaftaran P3K 2023 penjelasan BKN seperti apa sebelum admin melanjutkannya admin berharap dukungan daripada bapak dan ibu untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya bapak dan ibu honorer yang tidak punya formasi di instansinya pusing tujuh keliling mereka ingin mendaftar P3K 2023 di instansi lain tetapi bingung menuliskan surat keterangan atau suket kerja nah ini teman-teman bingung mau pakai suket dari pimpinan instansinya tetapi instansinya enggak buka formasi P3K teknis 2023 kata KASMUN pengurus forum honorer K2 Indonesia Sulawesi Tenggara kepada JPNN.com selasa 26 September kemarin jika meminta suket dari instansi yang dilamar lanjut KASMUN tidak mungkin diberikan sebab mereka belum pernah mengabdi di instansi tersebut merespon hal tersebut deputi bidang sistem informasi kepegawaian atau SINKA Badan Kepegawaian Negara atau BKN Suharmen mengungkapkan kalau seorang honorer di instansi A mendaftar di instansi B maka posisi yang bersangkutan sebagai pendaftar umum jadi mereka bukan masuk kategori khusus kategori khusus ini untuk honorer yang berhak mendapatkan afirmasi terang deputi Suharmen yang dihubungi JPNN.com secara terpisah dia melanjutkan karena yang bersangkutan melamar pada formasi umum maka hanya dibutuhkan surat minimal bekerja 2 tahun saja di instansi swasta maupun pemerintah selain itu karena honorer yang bersangkutan mendaftar di formasi umum maka berlaku seluruh aturan dan ketentuan di formasi umum sebelumnya asisten deputi perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur Kemenpan RB Abah Subakja saat dihubungi JPNN.com pada Jumat 15 September mengingatkan honorer yang akan mendaftarkan P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi jangan terpancing mendaftar di instansi lain bahkan pindah ke bupaten atau kota atau provinsi jika tetap memilih pindah lokasi honorer sendiri yang akan merugi seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja kata Abah Subakja nah bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi Abah mengungkapkan tidak usah khawatir honorer bisa melamar di tempat lain masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi selain itu harus tetap relevan dengan jabatannya dia mencontohkan guru honorer di kabupaten Malang instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya tetapi tidak ada formasi namun di SDNB atau SMPNA punya formasi yang relevan dengan jabatannya maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut namun Abah mengingatkan lagi bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer kedua maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa cuma harus tetap relevan dengan jabatannya dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri terangnya lebih lanjut dikatakan Abah Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru nakes dan teknis ditambah dengan CPNS khusus honorer lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer oleh karena itu di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempat bekerjanya kalau pindah instansi atau daerah dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan sebab yang tahu kondisi honorernya adalah instansi masing-masing legasnya dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer oleh karena itu honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja tetapi melalui jalur pelamar umum artinya yang bersengkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya pungkasnya jadi itulah penjelasannya bapak dan ibu terkait surat keterangan atau suket kerja yang dijelaskan oleh BKN semoga informasi ini bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih